Kebutuhan, sesuai kebutuhan Selanjutnya adalah tailoring konsiderasi Jadi consideration berarti pertimbangan Tailoring berarti ya proses menjahit Jadi pertimbangan dari proyek scheduling ini apa saja Sehingga di dalam prosesnya Si proyek schedule management ini Memperlukan hal-hal di bawah ini Untuk sebagai jembatan istilahnya tailoring Adalah life cycle approach Atau pendekatan life cycle-nya yang digunakan apa Lalu yang kedua adalah resource availability Sumber daya yang tersedianya seperti apa Terus lalu proyek dimensinya seperti apa Dimensi ini mungkin dilihat dari sisi ukuran Kalau ya besar, kecil, dan lain sebagainya Lalu teknologi support Seperti teknologi sebagai toolsnya yang digunakan Barangkali gitu Atau teknologi dalam pekerjaannya Untuk proyek misalnya Proyek sivil Teknologinya apa yang digunakan Kan kalau misalnya teknologinya sudah advance Pekerjaannya bisa lebih cepat ya Pak ya Betul Kalau masih manual barangkali ya Masih susah gitu Kayak bikin jalan tol mau ngebelah gunung Kalau pakai mesinnya yang mantap kan Satu bulan udah kebelah itu gunung atau bukitnya gitu Jadi intinya di tailoring ini Schedule itu Bisa panjang bisa pendeknya tergantung faktor 4 ini gitu Pak ya Selesainya ya Intinya yang ingin dibahas di tailoring ini Kita mau bikin jadwal Ya jangan misalkan disuruh satu bulan Tapi kita gak ngeliat faktor ini Misalkan target satu bulan Gak taunya mesinnya mesin tua semua Dipaksa selesai satu bulan gitu Gak realitis juga gitu Jadi kita berpikir kalau bikin schedule harus Menyesuaikan realita di lapangannya Iya Jangan kata siapa si Proyek sponsor pengen cepat Maksa kita satu bulan Gak taunya kita iya-iya aja Gak taunya Malah jadi ini Ada komentar yang lain? Ya mungkin yang lain Pak Kalau saya bener Ayo Yoi Gantian-gantian Gantian Gimana Pak Agus? Ya setuju sih Pak Banyak buat waktunya Pak Tejo Pak Ayo Pak Khairuddin Ini Silahkan Pak Nah Besok persiapan kita Jadikan saling bantu nih Kalau ada pertanyaan Maksudnya Nah disini Lifecycle approach itu Schedule menyesuaikan sama life cycle Atau kita mau Malah mau memilih life cycle nya Pak? Kalau di sudut pandang life cycle Artinya schedule disesuaikan sama Life cycle nya ya Apa Takutnya takut pola pikirnya kebalik nih Di sini malah kita bikin Nentuin life cycle di schedule nya Apa gimana Pak? Consideration Consideration berarti kan Ngikutin itunya kan Pak? Pertimbangan Ngikutin Jadi yang jadi pertimbangan Sebenarnya kan Disini kan ada empat nih Life cycle approach nya Jadi kalau misalnya kita Menggunakan adaptive Berarti Scheduling nya Sebenarnya ya Kita gunakan nanti Bagaimana Kalau kemudian Kalau pakai tradisional Nanti bagaimana Jadi sebenarnya Ngikutin gitu Si Pak Life cycle yang Muka dipakai sih Sebenarnya di project Oke siap Makan berdampak Jatuhkan Oke makanya nanti Di next nya Butuh apa Project Charter ya Ada gak sih Project Charter Ada nanti di next slide nya Siap Komplek dikit aja Lanjut Lanjut Tenang ini total Ada berapa halaman kita Pak? Oh ada 64 halaman Beres gak nih malam ini Udah saya share ini Dari minggu kemarin ini Ini ada komen lagi Pak E Pak Herudin Lanjut Pak Oh siap Jembatan keledenya Ada gak tuh Pak? Jembatan Jembatan juga Jembatan juga Jembatan kuda Halo Pak Ada nih Papa Uji Papa Uji Senangnya bikin Jembatan keleden itu Lirepte katanya Live Resource Project Teknologi LRTP Project LRT Iya Project LRT Ini Pak Wih canggih ya Masuk kotak Pak LRT Project LRT Ini Nantikan Project LRT Program manajernya Bagus Project manajernya Wawan Lanjut ya Biar cepat kita Ini pertimbangan Untuk Agile Adaptive Environment Nah ini Ada Adaptive Approach Short Cycle Enlight Organization Ada Required To Have Mix Predictive And Adaptive Halo Project Project Manager Will Need To Be Familiar With The Tools And Technique In Adaptive Approach Mana ada komen yang ini Sudah cocok atau dihilangkan Atau bagaimana Slide-nya Ini di Pembok Chapter 6 Halaman 138 Nggak usah Lanjut aja Jangan lanjut-lanjut Di komen dulu Pak Maksudnya Slide ini Jangan dihilangkan Pak Oh iya Tapi Jangan 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 ditambah juga Pak Cukup Justru saya lebih seneng Dikurangin Artinya Kesimpulannya Kalau di Adaptive Schedule-nya Lebih pendek Jadwalnya Pendek Pendek Karena terbatas Sprint itu Mas Tembok 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 Jadi sebenarnya Durasinya Lebih Cepat Lebih cepat Tapi Secara keseluruhan Bukan berarti Lebih cepat juga Bisa jadi lebih lama Tergantung dari Ininya kan Dari ini Balik lagi Nah Tailoring Konsentrasi ini Gitu Gimana Ada yang lain Pak Untuk Slide ini kan nanti Sesuai Temanya kan nanti Sesuai yang kita Di WA Globe itu ya Maksudnya Yang bawain itu siapa Gitu kan Iya bisa Cuman maksudnya Kan besok nih Biar saling Ngebantu kan Kalau udah Pemahamannya sama Kan Oh begini Bisa jadi besok kan Saya gugup Atau gimana Ngejelasinnya Kan nanti bisa Dibantu Pak Herudin Pak Oh iya Nggak maksudnya Kalau memang Nanti yang bawain Misalkan Bab satu Pak Alvin gitu Pak Alvin harus ada Si artinya kan Ketinggalan nanti lagi Nah mana Pak Alvin ya Ini ajakin Pak Alvin Pak Alvin ya eh Iya ya Palvin Gitu Anu Pak Alvin Pak Alvin Ayo Adil Ini jalan ya Iya Next Ya Nggak apa-apa Kita masih Siapa sekarang Yang planning harusnya Siapa nih Pak Siapa Siapa Alvin Nah jatuh bawahan Sekarang kalau gitu Ya udah Pokoknya kita bahas Bareng-bareng Oke Di project schedule management Ada lima Pertama Plan schedule management Define activities Sequence activities Oh di planning Di planning ya Di planning Pak Di sequence activities Estimate activity Develop schedule Bisa nggak nih Di bulak-balik 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 Jawabnya Kalau di waterfall Berurutan Kalau di predictive Eh kalau di adaptive Bisa bolak-balik Gitu aja deh Simplenya Biar nggak ribut Iya Kalau di waterfall Kan harus berurutan Plan dulu Lalu define Lalu di sequence Lalu estimate Lalu develop schedule Kalau di adaptive Ya bisa Abis develop Juga bisa di estimate Ulang Balik lagi ke develop Lagi Tapi ini Pak Bawawan Gimana Ketika di dalam iteratif kan tetap ada plan Plan executing monitoring kan tetap runut Pak Di dalam yang puteran itu tuh Betul betul Cocok Cocok Artinya tetap ada sequence kan Walaupun dia Walaupun dia agile juga Tapi tetap ada aturan Ngikutin Runut juga kan 1,2,3 Nanti dia Next yang lagi Muter lagi 1,2,3,4 Tetap dia Betul Ada Komen dari yang lain Atau ada insight lain Ini Nggak ada Pak Kayaknya Lanjut aja Pak Ini kan hampir sama nih Nanti jelas aja Iya ini dari PMBOK Mungkin ada pertanyaan Ya cuman di challenge-nya kan itu tadi Berurut atau bisa dibulak-balik Oke Oke Nice Kalau ngeliat Gimana Pak Kalau ngeliat yang dibulurut Pak Kalau ngeliat dari tabel yang gambar yang ada di PMBOK 6 Itu kan Pak Halaman berapa? Ini yang kata tabel yang bulat Berarti itu lho Pak Enter Disentar Saya liatin dulu Di PMBOK Sebetulnya 42 Kalau nggak ada Pak 42 42 Yang Yang muter-muter itu lho Pak Ada gambar muter-muter yang kemarin ditunjukkan lho Pak Alaman Ini saya lagi di 42 Nggak ada Nggak ada table Pak Nggak ada grafik Tidak terlihatnya dulu Oke Nggak apa-apa Nah di halaman 566 Pak 566 Halaman Oh ini Pertanyaannya apa nih? Gini Kalau dilihat di atas di project schedule management kan Plan schedule management bolak-balik sama divine activities Itu berarti Dia bolak-balik ya Jadi iteratif di antara kedua itu Pak Betul 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 ya Terus divine activities Bola-balik sama estimate duration Itu juga bolak-balik berarti Pak ya Bolak-balik betul Nah Kalau Terhadap Development Scope-scope development Itu gimana Pak ya Terhadap divine activities itu kelihatannya Ini berarti Apa Bolak-balik Develop schedule itu Semuanya Kesemuanya bolak-balik ya Berarti Pak Jadi itu yang pertama Kalau dilihat dari grafik Saya terjemahin aja ya Nanti bisa dikoreksi Plan schedule Define Sequence Dan estimate Itu menjadi input dari yang namanya Proses Develop schedule Kalau misalnya Develop schedule yang belum form Dikembalikan lagi prosesnya Dicek lagi plan schedule-nya Define activitiesnya Sequence-nya Termasuk estimate activity duration-nya Gitu Oke Kalau dari sini saya lihat Jadi masalah Sequence Sequence activities Dengan Dengan Define activities itu Gak ada hubungan ya Pak ya Dengan Define Ada hubungan Tapi hubungannya harus Melalui si plan schedule Management dulu Jadi scan Plan schedule ya Dia gak Gak direct ya Gak direct ya Sementara Kalau saya ngeliat Bahwa Develop schedule Develop schedule Develop schedule bisa direct ke semuanya Berarti gitu Pak ya Develop schedule Kalau dilihat disini Ya bisa Bisa direct ke semuanya Oh gitu ya Oke Oke Ada komentar yang lain Halaman 566 Atau mungkin Cara bacanya beda Atau mau lihat Share screennya Share screen Sebenarnya Nanti itu kejawab Di Ini saya jadi Tim perusuh Nih Pak Bukan Cereka oleh Mentor buat besok Enggak Kalau Bener sih Jawabat Eh tadi Pak Tejo ya Ya Sini Sini Di alaman belakang Bikin bingung sih Pak Sebenarnya Pak Bisa Udah muncul Loh Udah muncul Bener Cuman Tanti Kejawabnya Di masing-masing Itu Pak Yang Diagram Nanti Bapak Bahas Satu-satu Itu kelihatan Pak Hubungannya Mungkin Kalau yang Di belakang Kurang jelas Nanti Kebayangnya Di Ini Di Masing-masing Yang Proses Schedule Itu Ada Kan Tapi Bagus Juga Si pertanyaannya Ngambilnya Dari yang Belakang Saya Nambil Yang Dari Belakang Nih Coba Juga Baru Lihat Emang Agak Bingung Nih Yang Di Belakang Oke Paling Pertanyaan Yang Lebih Challenge Apakah Sequence Activities Tidak Related Sama Divine Activities Nah Ini Perlu Nanti Kita Kedep Kebelakang Kita Harus Ngeliat Nih Proses Divine Activities Ada Nggak Hasilnya Dipakai Di Sequence Activities Kalau Ada Kan Berarti Related Mbak Nanti Dike Jawab Di Belakang Kita Tampung Pertanyaan Pak Tejo Tadi Ada Hubungan Tapi Tidak Secara Langsung Cuman Challenge Ini Contohnya Apa Karena Saya Jawab Juga Ngawang Ngawang Hanya Jawabannya Sebenarnya Simple Pak Hasil Dari Divine Activities Output Apakah Menjadi Input Dari Sequence Activities Itu Sebenarnya Kalau Menjadi Input Berarti Langsung Kalau Tidak Kalau Tidak Berarti Sequence Activities Bisa Jadi Tidak Related Langsung Tapi Nanti Hasilnya Sequence Activities Apakah Ada Update Dokumen Kesana Gitu Kan Pasti Nanti Kejawab Di Belakang Si Pak Terkait Output Apa Gitu Bagus Pertanyaannya Saya juga Enggak Lihat Yang Membingungkan Yang Belakang Siapa Siap Lanjut Pak Nanti Kejawab Tapi Ditampung Bagus Pertanyaannya Bisa Bisa Ganti Balik Lagi Ke PPT Boleh Lanjut 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 Yang lain Yang lain Paham Maksudnya Pertanyaan Pat Yang lain Kumaha Tahu Tahu Ya Maksudnya Pertanyaan Pat Jo Itu Yang Di Halaman 56 Secara Panah Nya Kan Nggak Ada Yang Direk Direk Langsung Apakah Kalau Nggak Ada Gitu Berarti Nggak Saling Singgungan Gitu Sebenarkan Intinya Pak Ya Oke Siap Lanjut Pak Next Yang Pertama Pak Pak Yang Punya Vargas Yang Proses Flownya Nah Vargas Juga Bisa Tuh Bener Tentu Ini Bener Pak Yang Tadi Kita Bahas Di Grup Itu Vargas Kok Saya Bingung Table Nya Kan Pak Tejo Yang Tanya Panah Teruskan Wawan Jawab Oh Kalau Vargas Itu Pak Ngikutin Format Format Ini Apa Ukuran Halaman Jadi Dia Gambar Tapi Ngikutin Itu Stikernya Itu Ya Stiker Jadi Emang Mepet Mepetin Emang Bikin Bingung Ini Kok Ini Gini Padahal Satu Alur Selesain Kalau Ngelihat Di Vargas Di Semuanya Saring Berhubungan Itu Ngeri Juga Itu Ya Nanti Jawab Kalau Di Vargas Semuanya Berhubungan Emang Idealnya Semua Berhubungan Cuman Ada Yang Direk Ada Indirect Gitu Aja Lanjut Ke Kedul Management Ini Semuanya Ada Di PMBOK Kaman 179 Untuk Membuat Polisi Atau Aturan Prosedur Dan Dokumentasi Dari Planning Developing Managing Executing Dan Controlling Project Schedule Manfaatnya Adalah Sebagai Guidance Ataupun Petunjuk Dan Direction Arahan Bagaimana Project Schedule Itu Dimanage Selama Project Berlangsung Kapan Ya Jadi Prosesnya Itu Dipeform Minimal Satu Kali Di Awal Pada Saat Project Itu Dimulai Begitu Redefine Redefine Berarti Awal Mulai Betul Cocok Semua Bisa Next Cocok Next Next Plan Schedule Management Plan Schedule Management Ini ITTO Kemarin Ada Yang Komen Itu ITTO Di Remove Katanya Masih Mau Adain Atau Dihilangin Masukin Aja Pak Masukin Ini Ada Di Halaman 179 Input Inputnya Ada Project Charter Ada PMP Ada IEF Dan OPA Tools Dan Tending Ini Komen Tidak Bos Silahkan Ini Kelompok Berapa Ya Ini Kelompok Tiga Nah Saya Sebenarnya Belum Di Kelompok Saya Sendiri Belum Ngasih Ide Bisa Nggak Nge Compare Ini Kan Plain Schedule Yang Di Waterfall Ya Nah Kalau Misalkan Diterapin Di Scrum Plain Schedule Itu Seperti Apa Itu Sebenarnya Yang Besok Pengen Saya Gambar Juga Sih Kalau Misalkan Memang Kelompok Ini Bikin Mungkin Bisa Ditunjukin Kali Pak Kalau Ini Kan Saya Itu Sebenarnya Kemarin Mengen Ngasih Teman Teman Itu Ide Oke Kita Kan Emang Waterfall Di Buku Nah Tapi Ketika Presentasi Harusnya Gini Misalkan Kita Bahas Tentang Schedule Schedule Yang Di PMBOK Lebih Predictive Waterfall Nah Kita Bisa Ngegambarin Oh Ini Kalau Di Agile Proses Schedule Dari Mana Misalkan Proses Pada Saat Spring Planning Nah Nanti Dimana Lagi Gitu Pak Mungkin Nanti Kalau Saran Aja Sih Biar Mancing Mentor Tapi Mancing Mentor Nguarin Ilmunya Gitu Bukan Jangan Jadi Bahan Pembantaian Gitu Itu Sibah Masukan Kalau Misalkan Mau Ditambahin Biar Diskusinya Besok Kementor Enak Ada Compare Ini Yang Waterfall Nanti Yang Gambarnya Yang Di Di Agile Seperti Apa Plan Schedule Manajemen Itu Mana Tinggal Satu Malam Lagi Ini Nggak Cukup Waktunya Tapi Pertanyaan Saya Kalau Misalkan Di Agile Kita Bikin ITTO Memungkinkan Kalau Kalau Diri Melihat Value Itu Kan Dia Individual Dan Interaction Over Prosedur Sama ITTO Pak Tools Ya Betul Ya Dia Kan Samp Organizing Juga Ya Saya Memang Belum Tahu Kalau Kalau Di Agilenya Itu ITTO Masuknya Dimana Ya Gitu Padahal Kalau Melihat Di Value Sebetulnya Bahwa Kecenderungan ITTO Itu Kan Apa Maksudnya Tools Dan 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 Tekniknya Itu Cenderung Lebih Di Enggak Enggak Dia Kerjakan Mereka Diganti Sama Interaksi Sama Individual Ya Masukkan Aja Pak Nanti Kita Lihat Aja Kita Tanya Aja Nanti Ditanya Pak Kalau Misalkan Plan Schedule Di Agile Paling Nanti Dicelan Selagi Coba Bapak 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 Itu Maksudnya Kalau Menurut Saya Kalau Ada Gambarnya Kalau Ditanya Gitu Dari Dari Namanya Saja Predictive Itu Berarti Sudah Teratur Dari Awal Kalau Scram Ini Berarti Dia Adaptive Adaptive Kan Dia Memang Mementingkan Dari Agile Value Dan Agile Principle Itu Yang Perlu Dipegang Pertama Kalau Misalnya Disa Nanya Ternyata Hybrid Gimana Kalau Hybrid Kalau Hybrid Pasti Mengenai IT TTO Ini Sedikit Banyak Akan Dipakai Di Di Project Yang Berhubungan Dengan Sram Karena Kan Dia Hybrid Ada Predictive Juga Ada EJL Juga Kalau Di Scram Yang Pure Gimana Kalau Scram 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 Viewer Ini Bisa Jadi Bisa Jadi Enggak Tergantung Kontekstualnya Seperti Apa Contohnya Meeting Meeting Itu Jelas-jelas Mereka Mementingkan Face on Face Meeting Malah Jadi Meeting Bisa Dipakai Data Analisis Juga Expert Judgment Juga Ada Mereka Juga Scram Master Yang Memang Salah Satu Funksional Fasilitator Dan Memang Sudah Expert Yang Menjadi Scram Master Terus Nanti Ditanya Pak Misalkan Di Agile Konsep Agile Kita Ambil Contoh Di Scram Proses Planning Itu Ada Di Event Apa Aja Gitu Masukkan Aja Situ Biar Kita Agile Sama Waterfall Seimbang Pas Masukkan 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 Itu Bagus Ditanyain Cuman Saya Juga Pasti Sambil Googling Itu Jawabnya Nggak Cuman Mentahin Gitu Aja Yang Ada Kita Cuman Jawab Marang Jadinya Daripada Dibalikin Daripada Dibalikin Lagi Menurut Bapak Gimana Plan Schedule Management Dokumen 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 Itu Di Antaranya Sebagai Berikut Ada Project Schedule Model Development Release Denetration Length Level Akurasi End Unit Of Measure Organisasional Procedure Link Project Schedule Model Maintenance Control Dress Performance Dan Reporting Format Dan Schedule Management Plan Ini Bisa Formal Atau Informal Tergantung Dari Bisa Luas Ataupun Terframe Dan Bisa Juga Detail Highly Detail Berdasarkan Dari Kebutuhan Dari Projek Broadly Ini Maksudnya Itu Luas Broadly Broad Atau Secara Umum Mungkin Bahasa Indonesianya Nah Cuman Ini Semua Saya Juga Tidak Bisa Jawab Ini Contohnya Gimana Relation Lane Belum Tau Juga Bentuk Model Gimana Karena Kan Gak Ini Banyak Waktu Lang Itu kan Jumlah Waktu Jumlah Panjang Lilis Dan Iterasinya Atau Ada Ada Komen Dari Yang Lain Atau Ada Yang Sudah Berpengalaman Dengan Dokumen Dokumen Ini Panjang Panjang Diterasi Sama Ini Gimana Bapak Bapak Pak Alvin Sudah Join Belum Ya Pak Alvin Tidak Bisa Join Tidak Bisa Join Karena Istrinya Positif Aduh Ya Allah Positif Aduh PCR Besok Kenapa Project Charter Masuk Di Plan Schedule Management Kenapa Project Charter Masuk Di Dalam Input Plan Schedule Management Apa Informasi Yang Mau Diambil Nah Kalau Dilihat Jawaban Secara Umumnya Ya Pasti Jawabannya Itu Sebagai Input Karena Di Dalam Project Charter Berisi Tentang High Level Bagaimana Project Ini Dijalankan Salah Satu Di Antaranya Adalah Schedule Jadwal Kapan Rencananya Dimulai Dan Kapan Rencananya Diselesaikan Begitu Tapi Kalau Detailnya Tidak Tidak Nama 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 Lodruk Ada Yang Pemancing Ada Yang Tumbal Ada Yang Tumbal Di Depan Yang Dipentungin Siapa Ada Yang Pemancing Juga Pengumpan Istilahnya Biasanya mungkin Pak saya cuman operator aja nanti geser-geser boleh untuk divan aktivitas tujuannya sih sebenarnya proses mengidentifikasikan aktivitas yang dibutuhkan untuk proses menghasilkan atau kekerjaan kemudian benefitnya sendiri proses dikompos proses ini mendekomposisikan menjadi skidul aktivitas yang menghasilkan a basis estimasi kemudian proses scheduling executing monitoring dan kontrol berjabut Hai kapan kita mau kan proses divan activity proses ini dikom selama berjalannya proyek jadi terus menerusnya udah lulus udah Pak selain ada komen cocok semua atau bagaimana kalau menurut saya disini divan activities itu adalah tujuannya kita jadi membuatin list aktivitas ya Pak ya list aktivitas terus yang 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 diperoleh dari decompose dari work package betul nggak Pak 7e benefitnya ya Pak atau tujuannya ya jadi jadi kalau 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 disini kan tujuan akhirnya adalah project schedule ya Pak schedule tapi kan di divan activities ini adalah kita membuat list aktivitas yang diperoleh dari di komposisi dari work package segera Pak ya betul Pak betul kita aja ya Pak ya eh oke monggo Pak mana cocok cocok Pak define activities selanjutnya Pak silahkan oke untuk ITTO nya sendiri di proses define activities di input ada yang namanya project management plan project management plan itu sendiri sebenarnya ada schedule manager masuk ke baseline kemudian input yang lain itu ada app sama upaya kemudian kita menggunakan tools untuk define activity itu ada 4 kemudian ada di komposisi rolling grade planning sama meeting output dari define activity ini ada lima jadi activity list kemudian activity attribute no stone list change request kemudian project management plan yang berisi project management plan update yang berisi yang terkaitan sama project management plan itu untuk activity yang terkaitannya sama project management plan oke oke sama plan schedule management output dari project schedule management menjadi input dari define activities outputnya outputnya dari define management plan itu tadi ada project ada schedule management plan ya schedule management plan karena kalau menurut saya karena schedule management plan prinsipnya kan adalah satu dokumen yang mengkoordinasi semua dokumen-dokumen yang ada di bawah schedule ini pak schedule proses pak nah itu benar tuh nanti coba ya saya coba lihat yang isinya adalah dokumen-dokumen yang mengkoordinasi kan nah itu konsep konsep bagus tuh pak harus diingat tuh benar pak secara konsep kan sebetulnya semua proses yang ada di bawahnya itu pasti menggunakan dari atasnya dari proses kalau berarti boleh disimpulin si hasil itu di semua proses di sekup itu pasti pakai itu ya pak pakai itu pak makanya kalimatnya si Joko kemarin Jonathan dia kan strategi kan gitu istilahnya adalah strategi tuh kalau-kalau disini jadi strategi tuh untuk pengelolaan schedule pengelolaan schedule yang ada di bawahnya apa ya define activity semuanya sampai ke bawah gitu pak sampai kontrol sampai kontrol schedule gitu betul-betul cuman cuman bener juga pak tapi di dokumen yang overall itu suka ngecoh pak ngecohnya dia di bundling di project management plan sebagai input nah bener tapi kita perlu mendetailkan sebenarnya hasilnya itu di dalamnya schedule management plan itu yang dibawa terus ya pak ya bener-bener sepakat-sepakat bener itu sih sebenarnya inti dari yang activity di atasnya itu tuh plan schedule management itu bener tuh pak konsepnya pak Tejo setuju jadi pada prinsipnya kalau menurut saya yang semua plan itu plan-plan dari masing-masing proses work ya proses group proses proses knowledge area merupakan integrasi yang mengintegrasikan semua proses yang ada di bawahnya mengintegrasikan di dalam prosesnya tapi secara keseluruhan terhadap project dia masuknya masuk ke dalam projek management plan ya karena dia masuknya intinya kalau kayak defense yang masuk tuh adalah project management plan-plan itu ya pak gimana pak jadi ya kalau jadi plan yang masuk betul-betul nah disitu kan ada schedule plan biasanya skope baseline-nya itu kan ya betul-betul pak betul kalau pada saat kita masuk ke bagian bawahnya yang masuk skope baseline-nya ya oke lanjut ya pak ya oke next ya yep 13 nah ini oke untuk defense activity-nya sendiri ini tuh tools-nya ya tools-nya kan tadi sebenarnya ada empat ya kita coba bahas karena ini banyak yang keluar di ujian yang terkait di komposisi sama rolling wave planning dengan membagi ya membagi sama membagi lebih kecil lagi dari project scope dan project deliverable ya menjadi lebih sederhana sehingga lebih terminate ya tujiannya kemudian dikompos webpackage form based to list of activity jadi dikompos webpackage dari WPS jadi web structure menjadi list of activity oh berarti bener yang paling kecil itu activity itu ya iya pak tapi ada istilah lagi tas itu pak tas strategi eh di ya di 18 tiba-tiba prediktik activity kalau yang di sejarah scrum tas pak tas ya tas semuanya dikit pak boleh pak boleh coba isinya scoop baseline apa pak inget-inget lagi dan kita lagi bahas kedul kenapa jadi scoop baseline scoop baseline ada 4 ada 3 iya pak ada bbs 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 diksenyri sama projek scope statement bbs bbs diksenyri sama project scope statement oke mantep kenapa ditanyain scoop baseline isinya apa aja karena scoop baseline merupakan input dari proses defense activities juga pak makanya itu betul gitu gitu ya bisa aja Pak Wawan eh benar ya memang kan emang berhubungan cuman secara input secara langsungnya belum jelas iya jadi kadang-kadang teman-teman yang dikelompok saya juga halaman 13 ya kita lihat iya karena kan kalau ngeliat secara gambar emang agak ngeco nih pembok nya nih ngeliatnya cuma scoop baseline tapi kita harus baca lagi ke atas scoop baseline salah satunya ya WBS sama WBS Dictionary nah tujuannya WBS sama WBS Dictionary apa sih inputnya buat kita dekompose lagi ya Pak ya jadi kecil lagi kan gitu ya bener ya WBS jadi alat input ini kan ya ya kita didetailin lagi kalau bisa ingat lagi siap siap pasti ditanya besok cukup besen apa aja tuh kayak tadi Pak Tejo jawab tiga ada yang jawab 554 ya saya lupa tuh ada PS emang sih idealnya tiga sih PSS WBS WBS Dictionary siapa kalau kita bilang ada berapa berapa saya adanya orang kadang-kadang masukin lagi yang namanya book planning sama kontrol account itu Pak aduh iya yang Indra bilang itu bener book planning sama kontrol pembok halaman berapa pembok halaman berapa minggu kemarin minggu kemarin minggu kemarin saya nggak ikut oh kemana 161 saya habis ujian point to prep cash waduh mantap ketiga kali kita di proses defense activity yang kita pakai cukup 3 aja ya Pak apa cuma WBS doang WBS Dictionary sama WBS gimana Pak pada saat defense activities yang kita pakai cukup WBS atau WBS combine WBS Dictionary apa tiga-tiganya tadi yang dipakai kan baseline 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 itu kan yang dituliskan baseline menurut saya tiga-tiganya dari 5 kalau Bapak bilang kalau yang jadi WBS itu kan terbagi menjadi yang paling rendah itu work package atasnya work planning atasnya lagi kontrol account jadi sebetulnya work package work planning sama kontrol account itu jadi bagian daripada WBS jadi makanya kadang-kadang enggak disebut yang disebut kalau menurut saya tiga itu aja PSS WBS sama WBS Dictionary ya iya projek projek itu pak projek scope statement PSS Pak PSS 2 2 2 lagi 2 lagi itu saya lagi mau kopas sini kesini work planning sama itu pak work planning sama kontrol account kontrol account project work statement aman ya WBS 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 Dictionary WBS WBS Dictionary sama work planning dan kontrol account oh nggak usah pak nggak usah pak oh itu mau dijelasin disitu paling takutnya ada pertanyaan aman aja pak kelompok kita biar aman kalau detailnya halaman 162 pak next ini halaman ini next pak next ini udah kan tadi saya pengen tanya nih pak sedikit hubungannya role with planning sama progressive elaboration itu apa pak ya nah itu ada di itu dia itu dia di FAQ itu ada di FAQ kalau saya boleh bantu jadi kalau yang saya baca ini tuh koreksi apa ya jadi pada saat kita bikin schedule jadi misalkan awalnya itu nggak nggak tahu detailnya pak dibikin dulu high-nya nanti pada saat berjalannya kan itu progressive elaboration ketika udah mulai jalan terus ketemu yang mulai detailnya nanti di update kan pak nah nanti si schedule-nya tuh eh si schedule yang katanya yang tadi misalnya bapak mau planningin misalkan bangun apa gitu misalkan cuman bapak masih ragu nih detailnya apa sih kalau pekerjaan ini asik aja lah yang penting saya catat dulu nih yang gedenya nanti ketika udah berjalan di update terus di update terus nanti dapet yang spesifik gitu sih pak kalau yang saya tangkap cuman nggak tahu kalau yang lain pemahamannya gimana kalau dan itu pertanyaan saya lanjutannya lebih tinggi mana progressive elaboration atau rolling wave planning bukan lebih tinggi ya sebenarnya kalau yang saya baca rolling wave planning itu sama aja menggunakan metode progressive elaboration oke oke supaya sepakat sih sepakat ya pak rolling wave planning itu menggunakan metode progressive elaboration oke bener ya pak ya iya sama-sama oke yang gak tau yang lain yang lain tuh mungkin ini ada pak Robby gimana pak Robby silahkan pak Robby pak Robby bedanya rolling saya juga saya juga gak tahu makanya orang belum selesai baca ini lagi saya sambil baca ini pak-pakar coba pak-pakar jadi saya ngikut aja dulu kalau saya sih berdasarkan PMBOK halaman 185 saya kopas di chatbox gimana kejelasan seringkat ini otak biar biar masuk saya juga kemarin belum begitu jelas saya juga supaya honest aja kalau di sini sih gilanya rolling wave planning itu adalah bentuk dari progressive elaboration di agile sama di waterfall nah progressive elaboration sendiri apa tuh ongoing dari project management ya kalau menurut saya istilah progressive elaboration tadi adalah ya itu bahwa itu secara progressive elaboration kan makin ke depan kita makin dielaborate lagi elaborate lagi gitu kan dan itu menurut saya rolling wave planning ya prosesnya sama menggunakan proses progressive elaboration jadi dengan adanya penambahan informasi penambahan data dan lain sebagainya maka akan 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 ditambahin requirementnya sebenarnya sebenarnya scrum juga kan pakai istilah istilahnya progressive elaboration juga kan berarti kan kalau gitu karena skopnya skopnya akan selalu bertambah gitu menurut saya sih seperti itu jadi konsepnya sebenarnya gini pak ini kan kita balikin lagi ke schedule ya ini jadi saya jemukannya soto ya jadi kalau yang saya lihat nih schedule itu kan dia fungsinya ini kan defense activity ya defense activity artinya dari yang walk package mau dikecilin jadi aktivitas kecil-kecil ya misalkan bapak contoh mau bikin rumah ketika mau bikin rumah kan harus tahu detailnya nih oh bangun bikin fondasi dulu itu kan bapak udah kebayang kan perintilan kecil-kecil step-stepnya tapi contohnya bapak disuruh bikin ini contohnya misalnya gini coba bapak tawawan bikinin aktiviti bikin ini apa tambang emas bapak tau gak step-stepnya kalau bikin tambang emas gak tau lah nah akhirnya bapak bikin yang gedenya dulu yaudah kalau tambang emas masa aktivitinya dulu nih nanti bener tadi kata patejo sering berjalannya waktu ada informasi ada data segala macem nah nanti bapak jadi nambahin tuh oh kalau nambang emas aktivitinya saya lebih detailin gitu nah mas mas Hadid coba kalau kayak gitu ceritanya apakah WBS itu aktiviti WBS aktiviti bukan bukan artinya kan bukan sesuatu yang di dekomposisi kan artinya berarti WBS sama defense aktiviti kan beda emang beda ya maksudnya bukan dikecilkan kan tadi kan ngomongnya dikecilkan kan tujuan kita di define activity itu WBS yang dikecilkan gitu iya define activity kan WBS yang didetailkan enggak kalau melihat dari terjemahannya ke depan ke atas lagi Pak Pak Wawan halaman 11 halaman 11 mungkin Pak halaman 11 halaman 11 sudah kalau ini dari sini Pak menurut saya lebih jelas ya dibenefit bahwa proses definisi aktiviti adalah proses decompose work package into schedule activities Pak jadi kalau di WBS itu kan deliverables ada yang pakai deliverables kemudian dari deliverables itu di decompose lagi di di proses grup ini menjadi aktivitas gitu Pak ya kalau itu saya setuju Pak Teju jadi kalau kita ngomong WBS itu setahu saya kita ngomongnya deliverables misalnya pintu misalnya aktivitas pintu itu apa pertama siapin dulu pelatnya habis pelatnya nanti habis itu di press pelatnya habis itu nanti di chat pelatnya nah itu aktivitas gitu tapi WBS nya sendiri adalah pintu beda-beda sih Pak kalau yang WBS yang saya pahami ada lagi WBS itu misalkan berdasarkan proses misalkan contoh WBS workpackage install windows gitu doang WBS nya Pak di WBS install windows nah di defend activities install windows apa sih oh download 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 iso step-step ke sini habis download iso di mounting install windows berarti udah ada kata kerjanya dong tapi masih workpackage Pak iya tapi udah udah ada kata install gitu nah itu makanya ini bingung saya lihat WBS ada yang install windows itu masih gede nah dia di defend activities lagi install windows masih bisa dikecilin lagi gak sih nah di cuman cuman harusnya windows installation ya Pak bukan install Windows ya Pak Windows installation harusnya mungkin ya sama aja itu bahasa inggris bahasa Indonesia mungkin implementasi windows ini coba tufelnya dinaikin dulu ini emang kemarin agak miss miss lupa implementasi mungkin implementasi implementasi kalau itu jadi kalau kalau kodakara kerja itu setahu saya sudah aktivitas gitu kan kalau kata kerja ya tapi kalau WBS setahu saya ya ini dari verbal seperti kata Pak Tejo tadi oke nanti kalau Windows install berarti kan Windowsnya sudah terinstall gitu kan instalasi Windows maksudnya Pak instalasi Windows menurut aktivitasnya masih bisa dikecilin nggak ya bisa ya bisa aja aktivitasnya beli dulu dikompos kan berarti ada dikompos ada dikompos betul saya setuju tadi yang penting pokoknya kalau pemahaman saya WBS itu bukan aktivitas gitu itu sih yang penting WBS bukan aktivitas sudah saya not jadi besok saya tanya saya setuju tuh sama Pak Robi ya berarti deliverable kalau aktivitas kan kalau ngeliat dari definisinya kan jelas Pak bahwa di scope yang akan kita balik aja biar nggak nggak rancu di scope kalau kita ngeliat adalah di WBS scope tuh bicaranya WBS bukan aktivitas tapi begitu kita bicara di schedule kita bicara di aktivitas schedule itu didapat dari mana dasarnya WBS gitu loh Pak oke nah itu juga bisa bolak-balik gitu loh bisa bolak-balik kenapa karena pada saat nanti nge-define aktivitas kemungkinan kita misalnya baru keingat di WBS oh iya WBSnya kurang harusnya tambahin WBS lagi gitu jadi itu akan tetap bersinergi bisa maju-mundur si scope itu sama si schedule kecuali nanti kalau itu sudah dijadikan baseline kalau sudah berubah baseline-nya ya itu di-trade melalui change request gitu lewat PICC mantap ini tapi kalau misalnya belum ya itu akan terus-terusan itu berdua itu antara WBS dengan si define activity makanya kenapa di define activity ada change request ya iya kalau sudah sudah jadi baseline dia pasti change request yang di-change request bisa WBSnya juga ya berarti apa ya scope eh scope 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 baseline-nya bisa di-rubah ya iya kan WBS WBS kan bagian dari scope kalau define activity kan bagian dari schedule nah yang di baseline itu kan tiga kan yang di baseline itu scope schedule betul sama cost satu lagi performance performance baseline ya tapi sebetulnya tiga sih yang yang utama itu kan yang dijadiin baseline next next thank you thank you scope deliverable ini mau jelasin Pak Agus rolling web planning tadi kan udah dijelasin jadi ada productivity berapa activity kemudian baru deh jadinya novices planning package planning package jadi yang paling kecil berarti planning package siapa nah ini agung ngeri atau bagaimana itu kalau planning package paling kecil maksudnya planning package apa sih planning package itu setahu saya kemarin indra presentasi iya sih ya ada orangnya itu ada orangnya tanggung jawab tuh laut indra coba yang masih high level yang tadi belum bapak activity-nya masih belum bisa dapet detail banyak artinya planning package harusnya paling atas nah ini makanya gambar dari mana ini gambar dari mana ini gambarnya kedua atau ke atas sih pak pawan tanggung jawab ini gambar ini gambar dari mana 185 ini pembok 185 kayaknya sih baru lihat gambar ini pawan ini gambar ulang itu pawan parah parah berarti dihaid aja atau gimana nggak ada 185 185 tulisan improvisasi ini saya bilangin aja daripada terjadi pertanyaan pak memang halaman 185 isinya tulisan kok the composition bentar saya hide mana hide hide ini yang saya suka sih kalau ikut suka ada ketawa-ketawanya nih kalau sama mentor beda ya iya males pak ini 185 halaman pdf kali bukan halaman ini halaman pemboknya 185 tulisan semua 185 itu dalam pengertian dalam bentuk gambar jadinya kayak gitu pak udah saya udah saya udah di hide aman jadi nggak akan jadi pertanyaan iya memang akan pertanyaan itu gitu kalau pengertiannya planning package itu di atas kan harusnya gambarnya nggak gitu kan kebalik itu gambarnya tapi jangan lupa halamannya nanti lewat itu kan di hide halamannya nggak ganti ada orang sadar halaman 13 habis itu halaman 14 langsung 16 itu tapi kalau dari halaman 185 berarti yang bisa di progressive elaboration itu work package sama planning package ya nah balik lagi pertanyaannya pengertian planning package itu apa ini lagi ngejelasin nggak nanti ada penjelasannya nggak pak di presentasi kelompok 3 ini oh nggak ya yang terkait apa terkait ini kalau tadi dari halaman 185 saya baca itu yang termasuk form of progressive elaboration itu ini maksudnya apa sih it's form of progressive elaboration to work package kalau work package berarti progressive elaboration nggak gini kalau menurut saya ini pendapat saya ya pak ya kalau planning package sama kontrol account dan work package ada di halaman 161 kayaknya pak di pembok di scope ya pak kalau kalau pemahaman saya kan harusnya kontrol account paling atas ya kontrol account paling atas kontrol account paling atas bawahnya padain package baru bawahnya activity gitu kan ya bukan pak work package lagi pak eh work package ya ya work package baru di dekomposisi lagi menjadi aktivitas ya ya tapi dekomposisinya di schedule proses package pak di proses schedule group jadi yang paling kecil itu sebenarnya planning package atau akit untuk di kalau refer ke scope pak ya jangan kita menurut saya harus dipisah-pisah jadi begitu kita bicara scope kita bicara WBS WBS yang terkecil adalah planning package work package work package paling kecil kalau WBS work package nah ini ada di bawahnya work package planning package planning package atasnya pak kenapa urutannya dibalik ya ini selain dari mana nih pahlawan nih pembok kemana ini alamat 161 ini kenapa planning package yang paling bawah ya di listnya itu dimana 161 ini kan ini kan ini kan kelimanya jelas training package is work big down structure komponen below control account and above the work package pak with unknown work atas work package iya ini 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 di atasnya work package berarti yang paling kecil berarti tadi diurutin kebalik pak WBS paling kecil itu pasti memang muncul gambarnya pertanyaannya kenapanya dia taruh paling bawah listnya kalau emang di atas work package karena dia ngejelasin work package dulu pak oh iya pengen ngejelasin work package makanya gak bisa gitu dong pak kan jadinya kita kalau analisa kita kan paling bawah planning package tapi benar dia kan gak bikin angka 1234 itu kalau dia bikin 1234 boleh tapi kan planning package gak jadi nomor 24 artinya boleh-boleh aja dia taruh disitu karena tetap work package itu dia taruh adalah the lowest level of WBS kalau udah gitu kalau skripsi ini udah hebat kalau hari ini ketawa-ketawa besok pagi pada dia diam dia diam semua ini bisa blank gitu tapi saya belajar dari Pak Robby kata-katanya selalu saya pakai buat jawab mentor sih Pak emang jawaban Pak Robby saya buat jawab mentor bener sih Pak jangan 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 gitu kita masih sama-sama mente disini don't follow the blind man oke sip lanjut lanjut Pak Bawan nah ini saya ikut kembali ini udah jelas Pak Agus presentasi besok jadi aktivitas list itu kompetensif list that include all schedule activity required on project list yang menyeluruh ya listing yang menyeluruh jadi keseluruhan keseluruhan listing dari activity yang dibutuhkan dalam atau menjalani project jadi sebenarnya ini adalah informasi yang lengkap dari seluruh aktivitas sedangkan milestone sendiri sih sebenarnya adalah significant event jadi event itu apa ya kita katakan acara kalau event ya dia penanda lah sebenarnya kayak penanda jadi biasanya biasanya acara-acara penting di dalam suatu project misalnya king of meeting misalnya atau misalnya barang-barang long lead item itu dateng misalnya kalau kalau di saya misalnya kapan boiler itu dateng kapan misalnya gas turbin dateng gitu itu biasanya milestone kalau di dalam schedule milestone itu biasanya cuma titik dia bentuknya ya dia durasinya 0 durasinya dia 0 itu sih bedanya kalau activity list dia memang list yang nanti bentuknya itu apa DPM ya bukan ada itu yang kotak itu apa itu namanya DPM ya ada ada apa tuh DPM 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 PDM PDM ingat ingat diagram nekot Pak Pak Wawan ini activity list milestone ini arusnya sih menurut saya sih ini masuk di output atau di mana gitu biar jelas sih iya masuk output sih sebaranya tambahin ini tambahin Pak output gitu ya output output dari connectivity dari prosesnya disimpulkan begini nggak Pak milestone list itu bukan suatu activity gitu ya iya iya pak bukan activity karena dia nggak punya durasi kan durasinya 0 berarti kata kuncinya milestone bukan activity dia cuma titik doang cuma dot doang bukan durasi durasi kan ada ada start ada finish gitu kan jadi ini merupakan output dari event activities yang berupa project dokumen Pak belum ada oh benar project dokumen benar project dokumen milestone list sama activity list bedanya milestone list yang ini sama milestone yang pch apa mas adit yang mana pch di mana kan ada kmail stone oh beda dong ini dokumen tersendiri dokumen tersendiri bro yoi dengan di mana Pak dengan di project charter memang ada oh gitu kalau 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 menurut saya kalau menurut saya di project charter itu kan milestone high level Pak yang ditetapkan oleh oleh sponsor atau stakeholder stakeholder sementara di sini milestone nya berdasarkan aktivitas Pak nanti didefinisikan lagi jadi kalau kenapa kenapa pada pada awalnya project charter menjadi input ya tujuannya salah satunya mendapatkan inputan tentang milestone yang ada di project charter pak nanti yang akan masukkan sini kejawab tadi mantap pasti kenapa project charter termasuk untuk melihat tadi ya tadi mana catatan saya nih kenapa jadi ini ada recording nih dari Pak tadi Pak Wawan jadi tadi yang diomongin sama Pak Tiju ini ke rekod aman tapi Pak Wawan menurut saya beta version sama final version release ini bikin bingung nggak nanti Pak yang mana Pak yang kotak milestone ini Pak ini kan milestone Pak salah satu milestone dari software jadi versi betanya dulu keluar nanti baru versi finalnya keluar jadi bukan bagian dari dari pengertian milestone itu bukan jadi ini contoh aja sebenarnya Pak contoh ya jadi versi versi beta keluar nanti terakhir versi final keluar oke oke nambahin Pak yang tadi Pak Tejo saya ngecek takutnya defense activities itu nggak ada project tersebagain itu Pak tapi di project plan tadi di project di project plan tadi kita ambil itu ya milestone di project charter ya di project charter kita ambil milestone ya oke bisa kita next next ayo alam berapa ini baru sequence activities ya ini mengurutkan ini kan secara logical relationship ini ini yang SSSF itu loh ini sebenarnya ada catatan saya Pak di defense activities ada lead sama lag itu kalau mau ditambahin lead sama lag lag ya lag itu di jumlah lag itu dikurang ya itu telat lag itu kalau lag itu ditambah jadi misalnya finish ini lagnya plus 2 misalnya gitu belakangan jadi kalau Mas Adit kan pengennya belakangan katanya baru latihan soalnya nah itu lag kalau saya kan di awal lead time itu aja contohnya itu di halaman berapa lead sama lag ada ya ada di pembok halaman berapa tapi bukan di defense activity kayaknya lag bukan di depan schedule di bagian depan depan kok itu lag sebentar ini gilirannya Pak Herodin ini Pak Herodin silahkan ini ini gimana Pak Herodin sudah cukup ini sudah cukup ya pokoknya inti sekuan ini kan silahkan ya itu jadi relationship dari masing-masing aktivitas gitu kan ya jadi aktivitasnya itu apa ya hubungan hubungan antar aktivitas itu seperti apa intinya sih seperti itu kita membagi-bagi tujuannya benefitnya logikal sukan ini bisa menentukan efisiensi efisiensi dari seluruh seluruh kegiatan aktivitas dari proyek jadi bisa bisa dicari apa aktivitas paling cepat gitu ya tujuannya benefitnya atau paling paling urgent atau paling apa paling kritikal jadi dari situ bisa diketahui kapan dibentuknya sepanjang proyek ya seluruh dalam keseluruhan proyek kita membuat second aktivitas next ya itu sekalian Pak dijelasin ada empat itu kan logical relationship-nya ya di bawah Pak nanti Pak ada kita selanjutnya nih ITTO-nya ada koreksi ya hampir sama aja sih ya kayak tadi ya bersama inputnya proyek management plan sama dengan yang defense activity ya tadi ya tadi yang untuk defense activity outputnya jadi sebagai input ya sebagai input untuk check-in activities ini bedanya yang nanti akan dijelasin banyak tentang TTO teknik tool dan teknik oh berarti benar ya yang disini di second activity ini inputnya itu ada yang nomor 2 itu sebenarnya project document kan ya project document itu sebenarnya ada activity attribute activity list subscription lock sama mail list itu sebenarnya kan ambil dari ini kan dari defense activity kan itu dari output outputnya outputnya dipenet activity kan iya 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 oke asumsi asumsi lof dari mana ayo asumsi log asumsi log benar mantap mantap project charter iya siapa asal lof project charter ada dimana itu inputnya kan enggak ada dari bisnis case bukan di charter sekuen sekuen aktif schedule management schedule di plan schedule management ada di atas tadi plan schedule management betul next ini ya ya bagaimana ini tool and technique ya president diagram method yang tadi dijelaskan tadi itu activity digambarkan sebagai note ya digambarkan sebagai note kalau apa ininya relationnya digambarkan sebagai tanda panah ada juga awak activity activity nya terbalik itu digambarkan sebagai panahnya tapi ininya apa kegiatannya apa ini digambarkan sebagai note ini ini Pak tambahan precedence itu berarti yang mendahului 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 yang lebih dulu bisa next ya ya next nah ini masuk yang ini kan maksudnya FS finish start jadi apa suatu activity pas suksesor gak akan bisa mulai kalau predecessornya belum selesai gitu kalau yang FS kalau yang activity B belum bisa jalan kalau activity A belum selesai iya suksesor activity B itu sebagai suksesor aktivity A sebagai predecessor SS juga perlu contohnya gak usah apa ya ya gak apa-apa boleh next SS gimana SS ya activity B akan mulai kalau activity A juga mulai yang F activity B akan tidak bisa finish kalau activity A belum finish juga kalau SF activity B gak bisa finish kalau activity A belum mulai terus sudah ini jelasin aja sih Pak ya mengenai IDM relationship oke mandatory dependency jadi ketergantungan ini karena ada permintaan kontrak secara legal sudah ada gitu jadi itu wajib dikerjakan kalau mandatory dependency kalau discretionary dependency itu karena maksudnya karena kebiasaan gitu ya karena kebiasaan misalkan ya dasar pengalaman gitu pasal pengalaman activity ini dulu yang harus dilakukan baru activity B misalkan seperti itu biasanya sih kalau di soal-soal tuh yang kayak apa berdasarkan praktis apa gitu itu disebut ketergantungan apa gitu seperti itu sih kalau diskretionary kemudian external dependency ini ketergantungan yang itu di luar tim kita di luar project team artinya bisa jadi itu dari supplier atau supplier telat ngirimnya itu jadi disebut external dependency tapi kalau internal dependency itu dari apa dari tim internal kita dari project team ya misalkan activities deploy nggak bisa dilakukan kalau tergantung aktivitas dari desain seperti itu jadi kalau desainnya belum selesai belum bisa dilakukan proses selanjutnya ya misalkan seperti itu atau ya itu pokoknya intinya internal dependency itu karena tergantungan dari tim kita sendiri gitu project team kita seperti itu Pak nah next ada komentar yang lain lanjut Pak kalau karyawan sakit karyawan cuti itu jatuhnya internal ya Pak karyawan resen ya schedule jadi molor gara-gara itu ya internal dependency kalau sakit ya bisa sih Pak kalau nggak aku roma bos mas adit gimana mas adit kalau nggak aku roma bos gimana mas adit jangan mingung dua dong itu itu kayaknya kalau sakit itu bukan masuknya keris bukannya aktivitas aktivitas itu misalnya internal independence itu bukan itu sebetulnya bukan bukan kalau sakit itu masuknya risk nanti bagaimana risk respon ya gitu internal itu mungkin kayak terlantungan resource itu dari misalnya tapi internal itu misalnya dari organization itu ternyata SME nya itu baru bisa dirilis bulan keempat gitu sementara proyek udah jalan dari bulan ke-0 kan gitu oh iya siap-siap berarti bukan 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 kalau berantem sama bos gitu atau misalnya sakit resign banyak yang resign nah itu setahu aku bisa masuknya nanti risk nanti risk nya itu bagaimana kita lihat waktu kita identify risk kan apakah itu termasuk tidak risk register kemudian bagaimana plan risk register plan risk respon nanti kalau itu terjadi tinggal diimplement aja risk risk respon habis itu tinggal dikontrol risk nya makanya tadi mas Adid langsung ke risk aja cepat bener contoh doang berarti bukan masuk sini berarti internal dependensi oke pak siapa lanjut 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 ada next next live habis wah keluar kemana coba itu masukin coin lagi ada waktunya kayaknya ada ada waktunya ambil live streaming berat jadi enggak udah dimatiin udah dimatiin ini kayaknya lagi banyak yang pake nih tetangga pake wifi kelurahan emang rt 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 ini 25 pps yang pernah ini makanya ujian adminnya gimana sih makanya pindah pln pln mau bikin itu lanjut 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 next next slide belum ganti ya enaknya ini rabu tuh kayak begini nih Pak Robby nih belum berubah iya selesai belum berubah cuman rabu selesai belum pada jahat satu rabu selesai belum jadi enaknya rabu tuh kayak gini enak nih bahas baru FAQ itu men slide belum ada jadi kayaknya enak jumat ya cuman jumat itu giliran mau baca pemboknya ini aku belum selesai besok takut ditanyain lagi lupa kan namanya baca cuman skimming kemarin pokoknya mana lagi hilang kayaknya ngasih tau tetangga deh jangan pakai dulu ternyata mau tanya Pak kalau yang padding itu sama kayak yang lead sama leg sama leg beda ya Pak ya padding sama leg apa mas baru dengar padding leading padding padd ing baru dengar saya iya juga saya baru apa mungkin itu istilahnya ini saya sih membaca baca iya padding tambahan apa padding iya makanya baru baru-baru dengar aku kalau leak and lag and lir itu kan jelas ada di pembok itu halaman 195 kok asla tadi baru-baru dengar mungkin istilah padding schedule istilah di itu kali istilah di software kali ya that is bad how to avoid in project estimate oh masuknya di estimasi sih harusnya padding ya makanya saya nanya ada enggak ya kalau estimasi pun baru dengar aku biasanya kalau estimasi itu kalau enggak tripoin estimating analogus gitu-gitu kan beta board jaduh kalau penjelasannya padding itu adding extra time or cost to estimate jadi tambahan waktu atau cost dalam estimasi itu dilarang di PM karena kalau sebisa mungkin si PM itu enggak boleh contohnya sih yang saya baca itu contohnya misalkan pawawan ini apa expert ditanya activity ini butuh berapa hari sih nah pawawan tuh karena dia orangnya masukin risknya terlalu banyak ini 25 hari mas Adit contohnya gitu nah di dalam situ terdapat padding katanya jadi jadi itu mungkin float kali ya bisa tuh bisa tapi padding 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 is not allowed kalau ada bau-bau padding jangan di jangan diikuti seorang PM itu enggak boleh menambahkan ini tapi kan namanya kita estimasi itu kan jelas yang paling akurat itu kan pakai bottom up gitu kan tapi selain bottom up tun kita bisa pakai yang triangular itu atau pert itu atau misalnya tripoin itu kan yang O ditambah M ditambah P itu kan most likely ditambah yang paling sering sama yang paling itu kalau yang itu kan harus O tambah 4M tambah P baru bagi 6 kalau yang satunya lagi O tambah M tambah P bagi 3 average itu ya yang apa pert atau beta kalau tidak salah oke Pak itu takutnya ada yang ini lanjut ini nomor 21 dari berapa ini 64 ini cocok ini lag 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 itu ditambahin pokoknya saya ingatnya gitu pokoknya kalau lag itu ditambahin kalau lead itu dikurangin tanda gitu aja kalau saya inget oke pak haplus sama hamin nah ini outputnya apa ya second activities project schedule network diagram mau di ini gak bisa dapat output ya gitu aja output outputnya adalah ini ini kita bahas ini besok presentasinya tapi bukan ini ya di kelompok saya apa-apa kan sama-sama juga pak sama-sama juga gak tau samain aja pak bisa kan samain aja gak tau ikut aja saya mah yang udah nyiapin saya mah ikut aja lah sequence activities ini maksudnya apa pak ya kita activities list satu contoh ini contoh soal ini contoh soal disuruh ngerjain ini hanya itu ke yang berikutnya itu oh dipikir ini activity list dokumen bukan ini 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 soal ini example activity C tergantung daripada activity A gitu ya pak FS aduh gimana tuh tadi ada komen gimana cara ngeluarin komennya sini activity D extra time activity D tergantung dari activity A activity A activity A tergantung dari activity B ini contoh dari itu pak ya activity list ya contohnya pak jadi kalau bapak nggak pede ini bisa di hide pak bapak mau ditampilkan atau enggak takutnya makan waktu makan waktu ini itu kan udah nanti kalau ditanya gimana nanti aja pak kalau waktu sisa kosong banyak kita bikin gitu aja oke udah di skip ini ya next oke contoh schedule network diagram pak ya ini mah example doang kan ya ini example network diagram dah gitu doang paling ngomongnya critical path ya critical path nya ya mesti dihitung dulu itu yang paling panjang D sama F nya itu loh duration sama float mana yang float masalah ini nggak kelihatan pak ini kan gambarnya dibikin sama begitu gambarnya tidak mencerminkan iya jadi mesti dilihat dulu duration sama float nya ini critical path udah di bagian dari sekuensi pak ya iya harusnya masuk iya nggak ada penjelasan mengenai critical path CPM harusnya ada CPM lah dijelasin apa sih critical path metode itu mau di skip skip slide atau tetap ditampilkan ini di skip aja ini ini ditampilin tampilin aja tapi kan cuma sekilas aja bacanya ini mah yang itu dibas bapak pada repot jadi yang sama juga dihadi juga aja ya ya oke sekarang estimate activity duration nah berarti wawan nih purpose katanya untuk estimasi waktu dan durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan project activity manfaatnya untuk menyediakan jumlah waktu dari setiap aktivitas untuk diselesaikan kapannya itu dikerjakan selama project itu berlangsung oke ini ITTO nya saat PMP yang dari schedule management scope baseline nah tadi scope baseline yang ada 5 itu project document ya popa ini tools dan tekniknya outputnya ini nah kalau ditanya nih bingung juga panjang panjang ceritanya gak habis selanjutnya nih estimate activity durations contohnya ini Parkinson Low Parkinson Low itu seperti kayak ngadang-ngadang pekerjaan misalnya contohnya yang harusnya dikerjain itu kenapa bisa naik ke atas sekali sedikit pak selembar nah kalau yang di kanan itu oh ini estimate duration ya duration oke oh belum sampai develop schedule ya belum pak ini masih wawan oke jadi Parkinson Low itu itu lebih ke psikologi dari estimasi aktivitas waktu katanya yang harusnya dikerjakan cukup 2 jam itu malah dikerjakan 1 minggu nah sisanya padahal sebenarnya yang dikerjakannya 2 jam 1 minggunya ngapain pekerjaannya diadain itu Parkinson Low ini ini kali yang namanya padding bisa jadi gimana tuh masuk gak padding mas adit ya istilahnya yaitu karena expert-expert itu menghindari oh ini diestimate ya bener karena di estimate ada risk bau-bau risk mungkin ya itu sih pak jadi ketika orang tipe-tipe orang kan ada yang nganggepnya ah udahlah daripada gue ngepress-ngepress gue seper-seper sebenarnya yang kayak waktu ceritanya pak erdit ya kalau gak salah ada seorang project management terus dia kalau laporan ke sponsornya berbeda sama yang udah dischedulkan menurut bapak saya mau lanjut di terhadap project management manager itu bagus apa enggak kalau saya mas saya ganti katanya gitu jadi mas menurut saya prinsipnya pak erdit seorang project management itu kalau bisa membuat schedule itu ya mirip dengan nanti realita atau bisa jadi sama dengan 0 gitu maksudnya sebisa mungkin mengestimasi itu persis banget sama yang itu sih menurut itu idealnya sih tapi emang realita di lapangannya agak pusing juga kalau ngebandinginnya karena kan kita ngeri kan jadi kita tambah-tambahin lah misalkan kayak install idealnya kan satu hari saya kan biasanya nambahin jadi tiga hari gitu sebenarnya gak boleh kalau secara teori PMI cuman di lapangannya kan kita ya buat ngamanin diri sendiri juga sama tim kayak gitu sih sebenarnya cuman kalau secara teori gak boleh gitu sih pak oke kita next ya selanjutnya estimat activity duration itu dibagi dua ada analogus itu melihat dari historical dari proyek yang mirip proyek sebelumnya atau parametric parametric ini sebenarnya seperti para analogus juga cuman ditambah dengan parameter dari data-data yang lebih detail dibanding analogus gitu terus ini tadi yang sudah dibahas three point estimating itu kurang lebih ada tiga proses untuk menghitungnya yaitu triangular beta distribution dan standard deviasi katanya triangular distribution atau simple average itu dihitungannya antara yang optimistic most likely dan pesimistic dibagi tiga sehingga bisa didapatkan ini lebih ke cara menghitung mencari rata-rata kalau beta distribution itu dari namanya weighted average atau port teknik berarti untuk mencari bobot terberatnya antara optimistik dengan dikali ditambah dengan empat kalinya most likely dan ditambah dengan pesimisnya dibagi dengan enam standar deviasi adalah untuk punya pesimistik dikurangi dengan optimis dibagi enam ada komen dari ini ini kalau implementasi dari tiap masing-masingnya biasanya juga masih belum clear ini sebenarnya tapi kalau rumus mah insya Allah hafal ini sudah hafal soalnya biasanya rumus iya masukin optimisnya berapa mas lakinya berapa pesimisnya iya iya sebenarnya disini ada yang mau saya tanyain di halaman ini sih pak cuman gak di belum masuk ke set bapak ya 197 ada laulau itu maksudnya saya masih belum paham sih pak ini parking solo bukan oh itu parking solo iya kalau di buku sih loud dismiss return itu parking solo ya gak tau bukan pak faktor-faktor faktor-faktor yang harus kita consideration ketika mengestimate duration low diminishing return ya pak itu gimana pak itu low diminishing return itu berarti adalah satu konsep bahwa penambahan resources belum tentu bisa mempercepat itu pak dalam satu titik bisa mencapai schedule gitu pak kadang-kadang kan kita berpikir schedule kita misalnya 10 hari dengan 5 orang terus kita tambah menjadi 10 orang akan menjadi 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 misalnya dari 5 hari jadi 2 setengah hari itu yang bisa berlaku low diminishing return itu bahwa belum tentu penambahan resources kepada suatu pekerjaan itu akan mengakibatkan penambahan produktivitas seperti yang kita yang penambahan yang dimaksud berlawanan sama crashing ya pak berlawanan sama crashing berlawanan berlawanan sama iya gak berlawanan sih racing kan penambahan sumber daya kan iya kalau itu kan sebetulnya ada 2 pilihan baik mau crashing atau fast tracking kan cuman masalahnya kan tinggal dilihat apakah kita tuh mau ngeluarin uang apa enggak gitu kalau kalau enggak mau ngeluarin uang kan yang kita lakukan fast tracking yang kita yang pertama yang kedua ya itu apakah kalau kita sudah tambahkan resources itu itu memang bisa bekerjanya maksimal atau enggak karena kan kita punya namanya work front kan artinya ruang kerja gitu work front work front work front oh paham saya jadi kalau misalnya work front itu cuman bisa untuk 10 orang kalau kita tambahin 20 orang pun ruang kerjanya gak ada tempatnya gimana kan gitu jadi sehingga mungkin crashing gak bisa kalau crashing kan kita nambah manpower nambah jam kerja seperti lembur gitu kan misalnya tapi ternyata gak boleh kerja malam karena penerangan kurang misalnya PKM oh itu work jadi kalau kayak gitu caranya apa mau gak mau paling pakai face tracking nah sementara yang diomongin Pak Tejo tadi itu adalah sebuah terminologi yang mengatakan bahwa belum tentu kalau resources itu di dua kali lipatkan produktivitas akan meningkat dua kali lipat yang menyebabkan durasi bisa berkurang setengahnya gitu ya Pak Tejo kalau itu terminologi yang tadi itu yang low dismiss dismiss return nah cuman kalau yang tadi dibilang crashing sama face tracking itu adalah cara untuk memperbaiki schedule yang sudah keluar dari jalur plan gitu loh caranya untuk balikin ke plan gimana bisa ada dua cara baik itu crashing maupun face tracking face tracking tinggal dilihat mau pakai duit apa enggak kalau mau pakai duit pakai like racing tapi apakah ya memang kita punya contingency reserve enggak misalnya gitu atau jangan-jangan stakeholder enggak mau ngasih duit sama kita kan gitu jadi praktikalnya si low diminishing itu solusinya apa itu nah solusinya apa itu kalau biar tadi kan kalau nambah orang belum tentu ya face tracking jadi yang tadinya kerjaannya serial itu dirubah jadi paralel ditambah bebannya gitu jadi yang tadi law ini solusinya face tracking jadi mas Adin sebagai PM sebagai developer sebagai pentes juga sebagai stakeholder oke siap siap yang pentes juga yang ngecek juga yang develop yang solusinya itu baru dapat dari Pak Robini yang saya baca belum enggak tahu nih solusinya di sini enggak jelas ya tapi jangan percaya saya loh nanti following the blind man loh tapi bener Pak yang saya baca mentor yang saya baca bener jadi kalau kita misalkan bapak ngecat ruangan ya ngecat ruangan itu dua orang selesai kayak tadi Pak itu tersebut bilang misalkan 5 hari orangnya ditambahin jadi empat ternyata belum tentu karena di ruangannya lihat dulu kapasiti ruangannya ternyata empat itu mereka sempit jublek-jublekan gitu pas ngecat jadi ternyata bukannya malah cepet malah jadi karena ada faktor ruangan kayak gitu oke Pak fast track solusinya siap-siap itu sih pengen selanjutnya slide balik lagi ke slide estimate activity duration sini ada dua group decision making technique satu lagi research analysis ini masuk gak sih ini sebagai apa ya sebagai teknik di dalam estimate activity duration kan iya masuk salah satu tekniknya decision making sama research analysis kan kemarin kita sempat ada soal tentang research analysis kan ini perihal untuk menghitung dari pengeluaran biaya yang yang akan dikeluarkan karena suatu hal di dalam project kan kalau group decision making technique ini lebih ke brainstorming katanya nah ini delfi teknik nih ada yang hafal ini delfi teknik itu kayak gimana tuh kemarin belajar lupa kontennya emang sering disebutin sih pak itu delfi-delfi itu atau saya hapus aja ya daripada besok jadi rancu gak bisa jawab juga justru kalau ada yang bisa kasih pencerahan malam ini lebih baik ada yang tahu gak delfi teknik itu apa bang indra bang gali pernah baca pak tapi lupa emang sering keluar sih pak sering-sering sering-sering ditanya juga sih dari jaman pembok 4 ini delfi teknik suka keluar oh ini jawabannya konsensus sih lebih ke konsensus kalau di di ada ini bahasa inggris cuman belum jelas belum clear secara fasilitator menggunakan questionnaire to solicit idea about important project point related to subject jadi kayak ngasih questionnaire apa istilahnya pertanyaan-pertanyaan gitu tapi yang ditanya itu subject matter expert nanti nah itulah intinya kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan tapi pertanyaan itu bukan orang yang asal jadi orang-orang yang memang expert dikumpulin expert-expert terus dikasih list-list pertanyaan mungkin kayak questionnaire tapi masing-masing questionnaire punya bobot mungkin kayak begitu kali ya kayak TWK dong ya oke siap-siap gitulah intinya lah send question kotak kunci kayaknya itu memberikan pertanyaan ke expert-expert gitu nah selanjutnya estimate activity durations ini di dalam research analysis itu ada dua ada contingency research ada management research contingency research itu untuk meng-cover dari hal yang diketahui terhadap yang tidak diketahui kalau management itu benar-benar tidak diketahui dan tidak diketahui ini dikontrol by management ini dikontrol oleh project manager dan contingency research di dalam schedule baseline kalau management itu tidak ada di schedule baseline tetapi bagian dari overall project duration requirement selanjutnya estimate activity durations ini contohnya activity duration estimate dan project update tidak ada dimulai awalnya relationship juga tidak ada main days pekerjaan per hari untuk orangnya dan 6 orang resource yang dibutuhkannya 2 durasinya itu 3 activity B predecessornya dimulai dari A hubungannya itu finish start berarti setelah A selesai B baru dimulai main day itu membutuhkan 6 resources 3 durasinya 2 hari ini kira-kira penting gak ya yang slide yang 3-4 ini atau kita skip aja gak apa-apa itu contoh agak bingung sih saya bacanya atau gak apa-apa ini cara bacanya main day 6 kenapa resource yang dibutuhkannya 2 ya ada ini kenapa gak main day berarti dia 6 6 dibagi 2 6 dibagi 2 6 dibagi 2 6 dibagi 2 3 jadi orang yang aktivitas A itu cukup 2 orang yang aktivitas B itu cukup 3 gitu loh main day untuk kerjaan itu 6 tapi karena yang ngerjain 2 orang durasinya cukup 3 hari kalau yang kalau yang B karena yang ngerjainnya 3 orang cukup 2 hari durasinya kecuali resource-nya 1 berarti durasinya juga 6 kalau resource-nya 1 main day jadi 6 6 nah kalau kayak gitu penggunaan metode apa tuh kalau ngebandingin kayak gitu itu namanya marmatika dasar SD kayaknya apa itu udah itu ada kalau yang ngebandingin misalkan 1 orang mengerjakan 10 hari selesai 10 hari kalau 2 orang berarti 5 nah itu termasuk kalau pakai kalau pakai ini kalau pakai apa project yang sebelumnya atau kebiasaan itu pakai analogus kan ya analogus estimating analogus estimating itu sebenarnya yang mau saya waduh saya dites nih berarti nih jadi ah nggak jawab lagi aduh jadi terkait Pak sama teori-teorinya eh Mas Adi tuh lagi ngumpulin pertanyaan dan jawaban buat besok kali-kali ada itu buat dijawab besok ingin nanya sendiri jawab sendiri jawab pun besok nggak dapat nilai kok mau ngapain sebetulnya ya nggak ada stress doang kalau estimating tuh yang paling-paling detail tuh bottom up ya bottom up ya terus yang tingkat 2-nya tuh apa Pak parametric parametric iya parametric yang tambah 4M tambah P bagi 6 itu kan ya bukan parametric yang pakai itu loh Pak yang pakai unit rate pakai unit rate Pak iya pakai perbandingan terus setelah itu yang tingkat ketiga analogus dulu atau itu Pak atau analogus itu paling tidak tepat tau saya paling tepat Pak paling tidak tepat ya paling bawah ya paling bawah analogus paling bawah tapi kalau analogus yang lemparnya expert judgment ada di mana Pak kalau itu kan kan bisa juga kita ambil expert judgment analogus sih biasanya Pak itu biasanya masuk analogus itu masuk analogus ya Pak oke jadi yang paling kecuali 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 kalau expert judgment nya ada kita ambil dia bisa ngasih tau gitu oh di proyek saya yang A di proyek saya yang A itu cukup 2 hari di proyek saya yang B itu 10 hari ya rata-rata di proyek saya yang lain itu 4 hari baru kita hitung lagi kan 2 ditambah 4 ditambah 10 dibagi 3 kan gitu estimating itu ada analog one point estimating button up parametric sama 3 point estimating kan iya tadi urutannya paling Cina paling rendah one point apa analog analog kalau setahun paling keren 3 point estimating paling tinggi bottom up paling tinggi oh bukan 3 point ya bukan oke bottom up itu dari perintilan terkecil dihitung dinaikin ke atas misalnya pasir 5 sat gitu pasir 5 sat 10 ribu eh apa pasir 5 sat nah ini kan kalau estimating kan bisa kos bisa schedule sama kos betul betul artinya misalnya kita kos pasir 5 sat 10 ribu gitu terus nanti atasnya lagi apa gitu nanti di total sampai gedenya untuk bangun satu rumah butuh 20 kan bottom up dari yang paling kecil sampai kegedein makanya itu yang paling menekati benar next ini selanjutnya kebenaran hanya milik Tuhan lanjut 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 develop schedule Pak Tejo Wah nih Pak Tejo nih Halo Pak Tejo Pak Tejo kemana Pak Tejo Pak Tejo ke papir mana nanti jadi proses menganalisa dari output activity sequence duration sama resources requirement termasuk constraint untuk menjadi project schedule Pak membentuk project schedule pada schedule model ini akan diperoleh tanggal dan completion dari project aktivitas dilakukan sepanjang masa project mungkin lanjutnya Pak memang cukup banyak ini banyak sekali jadi kalau melihat dari sini bahwa inputnya project management tetap sama itu schedule management plan dan scope baseline tetapi di project dokumennya output dari define activity output dari duration estimate output dari project sequence activity juga masuk ke dalam sini Pak demikian pula juga output dari estimate resource activity jadi di sini ada resource calendar project team assignment sama resource requirement masuk ke dalam sini kemudian toolsnya adalah schedule network analysis schedule network analysis sebetulnya ada critical part sama chain saya ini agak lupa yang chain ini yang chain path method ya terus resource optimal agreement bisa masuk ke input apa agreement agreement tapi masuk di input karena di sini agreement itu kan dikerjakan diasumsikan dikerjakan oleh pihak ketiga outputnya ini akan menjadi inputan untuk develop schedule juga Pak maksudnya seperti itu jadi agreement ini kan bisa jadi kalau ilustrasi saya adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga di mana schedule pihak ketiga ini schedule di dalam agreement itu dimasukkan ke dalam develop schedule secara keseluruhan dari projek oke gambarannya seperti itu kemungkinan toolsnya yang gak ada yang cukup signifikan yang agak susah ini perbedaan antara schedule baseline sama project schedule jadi schedule baseline hanya yang sudah disetujui project schedule adalah project schedule biasa schedule data merupakan data dari aktivitas secara keseluruhan jawabnya jangan project schedule biasa apa di terminologi in project schedule nanti langsung diterekam nanti pak contohnya project schedule kayak gimana pak gitu kalau bisa berisi dari project project schedule itu adalah berisi dari aktivitas duration start time end time sama milestone cukup 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 maaf pak diulang pak tadi project schedule projek schedule itu bisa berupa barcat atau bisa berupa barcat pak isinya di dalamnya adalah start activity list activity list kemudian start date end date sama duration 217 217 itu kan yang bulat balik ditanyain mentor itu kan ya iya yang kemarin ditanyain iya outputnya develop schedule itu outputnya schedule ya kalau jadi sebetulnya schedule baseline itu hanya yang sudah di-proof gitu aja pak ya dimana perubahannya sebetulnya sebetulnya berarti kalau pemahaman yang gitu schedule baseline adalah project schedule yang sudah di-approve gitu betul pak betul kalau menurut saya pemahaman saya seperti itu ada ada di PMBOK dan ada di PMBOK itu yang tadi ya di 2017 itu iya project schedule-nya sih iya schedule baseline-nya juga iya cuman kok pemahaman penjelasan kemarin kayaknya digoyang-goyang mulu sama mentor ya biasa lah digoyang dia sedang pak bikin kita susah oh gitu ya kadang-kadang aku sih pemahamannya gitu makanya cuman kok kemarin kayaknya ribet gitu sampai dibawa kemana-mana gitu padahal yang namanya baseline itu kan sesuatu yang sudah disepakati bersama kan dimana kalau itu berubah nanti harus ditindaklanjuti pakai chance request gitu ada konsekuensinya juga nah begitu itu langsung ditanya kemarin nah mumpung ngomongin chance request gitu lah apa hubungannya gitu kan kemarin siapa tuh yang jawab mau ngomongin pemahaman lagi pak kalau project dokumen itu ketika diupdate buceng request mu sih pak enggak enggak perlu pak enggak perlu ya pak itu menjadi tanggung jawabnya project manager oh gitu kalau sudah menjadi baseline baseline itu sudah masuk ke dalam project management plan dan itu mesti pakai PICC ya PICC sama nanti lewat CCB gitu kalau project dokumen project dokumen itu cuma diupdate diupdate aja makanya begitu nggak perlu change approve ya begitu approve atau reject ya itu baru kita ngeupdate kan ngeupdate change log ngeupdate PMP atau dokumen kan gitu project dokumen berarti kalau project schedule kan termasuk project dokumen tuh betul jadi enggak perlu diuprove ya enggak di perubahannya tidak perlu approval pak tanggung jawabnya ada di project manager siap pak thank you pak project schedule dirubah jadi gini jika terjadi perubahan project schedule itu itu sebetulnya karena itu project dokumen tanggung jawabnya masih di project project manager pak bukan maksudnya project schedule nya berubah karena chance request bukan bukan pak itu jadi jadi kayak update schedule maksudnya ya ya update schedule pak kalau update schedule maksudnya tanggung jawab project manager tapi kalau dirubahnya baseline dikarenakan chance request kan artinya project schedule nya berubah nah project schedule nya berubah kan harus di approve lagi kan menjadi baseline schedule revisi kan gitu ya ya betul sama tadi balik lagi update PMP lagi update dokumen ya sama semua itu nya siklusnya mah jalan cuman maksud saya untuk meyakinkan bahwa itu harus di approve lagi kalau itu di treat ewat chance request yang memerlukan revisi baseline schedule beda dengan kalau yang di update itu hanya project schedule itu keluarlah yang biasanya disebut dengan update schedule update project schedule ya pak nah terus pertanyaannya ditambahin pak ketika schedule baseline berubah berarti secara otomatis project schedule nya di update ya betul pak betul ya pertama kalau menurut saya prosesnya gini pak sebelum lari ke change request misalnya ada perubahan project schedule diajukan ke change request change request nya merubah baseline dokumen nya berubah lagi gitu pak jadi pada saat perubahan masih dalam project schedule kita gak perlu pakai proses PICC tetapi begitu kita menaik it ke menjadi baseline PICC menjadi baseline kita pakai proses PICC itu pak PICC nya nanti di approve schedule baseline nya berubah project schedule nya di update ya schedule baseline nya juga diubah betul schedule baseline nya diubah di approve lagi nah kita next pak ini masih banyak next pak ya critical path method mungkin udah kita ngerti semua ya pak ya ya ini saya gak gitu paham yang critical chain method nih critical chain method saya belum mungkin ada teman-teman yang lebih bisa itu nanti saya baca juga schedule method that allow the project team to place buffer on any project schedule path to account for limited resources and project uncertainty belum belum paham saya kalau pemahaman saya pak critical chain method itu untuk sesuatu yang hal unknown misalnya ya uncertainty atau misalnya resources nya memang kita gak akan bisa lagi dapatkan karena itu misalnya hanya satu orang yang sanggup dan orang sedunia dan orang sedunia itu tidak akan ready di bulan keempat nah itu kita pakai critical chain method cuma waktu itu dijelaskan caranya gimana saya lupa itu kalau tapi kalau kita ngeliat ke depan pak ke depan gambar yang tadi yang di awal itu kan ada yang namanya yang paling depan lagi pak pak wawan ke atas lagi pak di awal di penjelasan di schedule method itu kan ke atas lagi pak di page 2 tidak boleh ada itu ya page 7 ya page nomor 7 kalau gak salah pak wawan paling atas nomor 7 apa halaman 7 halaman 7 halaman 7 oke kalau kita lihat ini halaman 7 sekali lagi sekali lagi ke atas lagi yang gambar tadi pak yang ah ini kalau kita ngeliat ini kan model schedule model nih pak di kiri nih yang paling kiri bunderannya schedule schedule model tadi tuh schedule model ada critical path method sama chain chain method critical chain method gitu loh jadi salah satu di kayaknya gitu loh pak jadi kalau yang biasa dibahas kan critical path method yang gitu plotnya 0 ya plotnya 0 nah chain methodnya ini memang gak pernah dibahas itu pak kayaknya ya jadi kayaknya salah satu metode yang agak berbeda dengan critical path method gitu pak oh kalau saya mau nambahin eh nambahin maksudnya bener kata pak Robby pak jadi kalau saya lihat ya pak ini koreksi ya pak kalau critical path method itu tanpa require any resource limitation pak jadi kalau kita bikin critical path method kita gak melihat kebutuhan resource batasan resource ya cuman waktu aja kan tapi kalau critical path method yang tadi pak Robby bilang teknik adjust project schedule for limited project resources nah jadi bedanya yang satu critical path method tanpa any resource yang gak dibatesin terserah lah bapak tinggal ngurusin waktu aja ini ini apa resourcenya gak dibatesin tinggal ngurusin schedule tapi kalau yang critical chain method kalau yang saya lihat kita bikin schedule melihat misalkan oh saya programmernya di bulan ini gak bisa gitu jadi ngeliat mili-mili tenaga kerjanya pak jadi ada faktor schedule yang dibuat dibatasi di source oh gitu ya gitu ya tapi gak tau juga sih jangan-jangan saya salah iya gak apa-apa nanti tanya aja iya nanti tanya aja tanya aja pak ya ini tapi secara gamblangnya critical path method resource-nya unlimited isinya eh gak ada limitasi kalau critical chain method dibatesin the limited gitu gak sih kalau kayaknya kayaknya ya oke next modeling pak roby emang mantep pak roby tuh itu cuman menerjemahkan mantep pak roby menerjemahkan jangan ngikutin saya dibilangin percayalah pada mentor mentor siap-siap lanjut lanjut pak kurang latihan soalannya pak di blog schedule ini ada dia modeling sama monte carlo monte carlo itu sensitivity ya optimistik pessimistik sama most likely nah saya masih bingung monte carlo tuh pak roby suka ngomong ini monte carlo monte carlo tapi saya di project jarang pakai jadi bingung sih monte carlo gimana tuh pak kalau secara pemahaman gampang itu itu pokoknya software lah software gak usah dipikirin gak usah dipikirin itu itu ya kalau kita biasa pakai itu ngomongnya garbage in garbage out lah artinya kalau sampah yang dimasukin keluarnya juga sampah gitu schedule kita ngomongin gitu lah garbage in garbage out gitu jadi ya depend on itu tapi monte carlo analisis tuh based on simulasi software contohnya kalau scheduler tuh kalau saya biasanya pakai primavera lah primavera P6 gitu itu kan sama kayak gitu nanti bisa kita masukin aktivitas nanti kita run begitu kita run kita tahu akhir project itu di bulan apa gitu terutama kalau kami ini kan yang waterfall multi-year project kan artinya project kami bisa 3 sampai 10 tahun gitu tapi kalau software kan mungkin gak selama itu jadi goalsnya apa sih pak dapet jadwal yang efektif gitu ya jadwal yang bener-bener best melihat resort apa gimana kita itu akan bisa melihat kapan realistiknya proyek ini bisa jadi karena ini kan kalau kita bikin network itu kan becabang-cabang nih mas becabang-cabang ya artinya banyak aktivitas disitu gitu nah udah gitu kan kita gak tahu ujungnya kapan kalau kita ngitung satu-satu kan capek apalagi kalau kalau megaproyek kayak saya itu kan aktivitas itu bisa sampai 100 ribu kan siapa yang mau ngitungin kayak gitu nah itulah dipakai komputer simulasi gitu pakai primavera itunya kita masukin nanti kita run nanti komputer yang ngitungin oh proyek Anda akan butuh 36 bulan misalnya terus aktivitas apa yang menjadi kritikal disitu itu akan kelihatan nanti aktivitas yang warna merah itu garisnya itu semuanya kritikal nanti ada the longest critical path apa critical paling panjang nanti pertanyaannya adalah apakah critical path itu boleh gak lebih dari satu link misalnya tidak boleh eh gak boleh jawabanannya sih gak boleh critical path itu lebih dari satu jalur gak boleh namanya bukan critical istilahnya mau jadi critical yang kedua itu near miss critical kan apa tuh istilahnya iya sekarang kalau itu near critical ya definisi critical path itu apa longest path itu long terpanjang definisi critical tidak ada tidak ada delay tidak ada float ingat float itu juga ada dua float itu kan ada dua ada free float ada total float ya kan nah critical path itu yang tidak mempunyai float sehingga kalau dia telat satu hari di dalam satu aktivitas project akhirnya juga akan bergerak gitu loh nah apakah gak mungkin apa jalur critical itu lebih dari satu kan mungkin mungkin aja mungkin yang bakal calon tapi ya enggak bisa aja semuanya critical tapi jalurnya berbeda gitu misalnya saya bangun bangun pipe track pipe tracknya ada criticalnya sampai ujung gitu tapi saya misalnya bangun gudang atau bangun gedung itu juga ada critical pathnya tapi secara project jadi lebih punya dari satu jalur saya critical pathnya oh berarti pertanya jawabannya satu project bisa punya dua critical path lebih dari satu critical path juga bisa ya gitu ya intinya sebenarnya kan kalau saya sih pendapat saya mohon dikoreksi kalau itu salah pendapat saya bisa tapi sebaiknya jangan ih sama dong guys jawaban saya saya kan nyontek punya pawawan tadi saya kopas pembok padahal iya jadi sebetulnya bisa tapi lebih baik dihindari karena kalau kita makin banyak punya critical path kita makin repot gitu yang kita kontrol makin banyak tapi kalau kita cuma punya satu the longest critical path doang satu itu yang kita kontrol itu aja yang kita kontrol aku sih kalau udah 100 ribu aktivitas gak semuanya aku kontrol aku cuma kontrol critical path aja aku filter primaveranya aku keluarin yang criticalnya doang dalam gespeed critical path itu aja aku kontrol hari-hari ini sebenarnya benang merahnya agar kalau percaya masaya tapi gini Pak Robby kalau misalkan misalkan critical path yang pertama ter-defense misalnya dia 40 hari kemudian kita ada critical path kedua tapi cuma 30 hari nah kalau misalnya yang critical path yang kedua delay lah nah dia gak punya float juga misalnya delay 5 hari tapi sebenarnya kan walaupun dia delay 5 hari tapi kan masih ini kan tujuan akhirnya kita kan masih 40 hari itu kan belum tentu Pak makanya kapan startnya yang 30 hari critical path itu kan belum tentu startnya sama-sama start dengan yang 40 hari kan kalau misalkan sama kalau misalkan sama artinya kok bisa lebih cepat yang 30 hari kan ini critical path tidak ada float-nya artinya kan ujungnya tetap harus satu enggak mungkin maksudnya Pak nge-press semua gak ada yang delay iya iya maksud saya namanya critical path kan kita ujungnya ketemu nih mau dari jalur atas mau dari jalur bawah itu kan ujungnya harus ketemu di finish project misalnya atau misalnya apalah serah terima akhir misalnya aktivitas terakhir itu itu misalnya nah kan harus ke arah sana semua kan kalau startnya sama akhirnya sama durasinya harusnya 40 hari artinya harusnya yang 40 hari itu punya lag 10 hari sehingga yang aktivitas berikutnya cuma durasi 30 hari tapi pertanyaan melenceng sih sebenarnya kayak yang Pak Alis bilang tadi kalau misalkan yang aktivitas yang sebenarnya dia enggak critical path tapi ternyata dia delay dan menyebabkan proyek itu mundur itu gimana iya bisa aja nah itulah yang harus disimulasi bisa saja yang tadinya bukan critical path menjadi critical path karena delay bisa Pak bisa banget dan itu aktual bahwa tadinya tuh punya float 10 hari misalnya kalau punya float 10 hari artinya enggak enggak critical path kan enggak ternyata delaynya 20 hari jadi enggak critical dia jadi jadi critical artinya baseline menetapkan bahwa yang jadi critical misalnya tadi satu jalur tapi secara updated schedule kemungkinan criticalnya nambah makanya itu di update tiap bulan kalau saya ya kalau proyek kecil mungkin mingguan harian juga bisa tapi kalau kalau mega project itu mungkin sekitar satu bulanan kita ngeupdatenya oke sip sip ngerti lanjut pak next oke next next pak jadi develop schedule resource optimization ada dua resource leveling sama resource mooting resource leveling resource leveling resource leveling ini sebenarnya penggunaan jika resource nya limited jadi biasanya dari kondisi paralel dijadikan jadi kondisi yang serial tapi dampaknya ended dari proyek biasanya bertambah kalau resource smoothing ini malah penambahan tenaga kerja tapi biasanya untuk aktivitas tidak di critical path jadinya tidak terjadi perubahan di end date mungkin itu perbedaan perbedaan mendasarnya resource leveling merubah end date jadi merubah critical path sementara resource smoothing tidak tidak ada perubahan end date mungkin itu pak mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambah ada yang komen mengenai perbedaan leveling dan smoothing ini oh ada ini bukan yang ada hubungannya leveling dulu baru bisa di smoothing itu kemana saya baca dimana ya ada kayak kata gantungan gitu gak apa sih pak misalkan smoothing itu bisa berjalan kalau di leveling dulu eh terlalu karena ini kan proses resource optimization pak jadi dua hal yang berbeda kayaknya pak jadi dua-duanya merupakan optimasi optimasi resources tapi yang satu leveling leveling itu contohnya dari paralel menjadi serial ujungnya jadi bertambah gitu pak end rate-nya berubah akhir dari proyek berubah sementara yang smoothing itu penambahan tenaga kerja tetapi tidak dilakukan pada aktivitas critical path sehingga end rate-nya gak berubah gitu pak yang krusial adalah perubahan end rate aja tujuannya apa ya berarti smoothing itu kalau menurut saya saya juga gak tau smoothing pak tujuannya saya juga dari kemarin juga tujuannya bingung karena kalau kalau yang ditambah bukan untuk pekerjaan critical path buat apa orang dia punya float kan disitu iya betul pak buat apa jadi kesannya dia mau tarik saya ini juga gak kebayang tujuannya smoothing ini kalau satu kan kesannya di resource leveling yang pertama adalah kekurangan orang sehingga dia di adjust schedule nya kalau yang dismoothing itu malah dia nambah orang tapi supaya ujungnya tidak bergerak yang ditaruh di daerah yang non-critical gitu pak iya tapi jadi aneh gitu kita nambah orang untuk di pekerjaan yang sebetulnya masih nanti-nanti aja dikerjain gitu loh atau ah santai-santai aja orang nutup floatnya banyak misalnya betul aneh ngapain dismoothing kalau kayak gitu iya agak strange tapi dia punya punya klausur juga bahwa penambahan orang itu tidak melebihi pre-definite amount jadi jumlah yang sudah ditetapkan sebelumnya gitu pak jadi not exit available limit jadi yang yang sudah ditentukan sebelumnya dia ada 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 klausur itu juga memang begitu kalau dilihat dismoothing saya juga mikir smoothing itu tujuannya untuk apa gak kebayang pak mungkin tanya aja nanti kita tanya lagi aja ya sama-sama iya mas lanjut aja dicatat aja cuman nanti kalau ditanya ada yang nanya ke mentor terus mentornya baik hati jawab bisa di sharing gitu jawabannya apa gitu nanti kita minggu depan udah ribut sama klaus kan lupa iya betul menurut anda bagaimana nanti gitu menurut kita gak ada gunanya pak nombor orang gitu develop schedule oke bisa next ini develop schedule ini ini gak secotoh aja nih pak lewat aja pak contoh compression schedule compression ada dua fast tracking sama crushing kalau fast tracking itu adalah dari serial dibawa ke parallel jadi critical path nya berubah kalau di crushing dia increase resources pak resources nya ditambah sehingga critical path nya juga berubah jadi berbeda memang sama yang di depan kalau yang ini adalah tujuannya memperpendek critical path iya ya pak jadi itu gambarannya next ya lanjut pak ini agile release planning ini ini sempat ditanya tadi agile release planning tapi gak besar sebetulnya proses konsep release incremental product di agile system ini nomor 42 mau bapak bahas atau saya itu bagus pak bagus itu yang mana pak ini release planning bukan yang ini yang mana oh yang ini yang ini oh yang ini gimana bacanya nih enggak sebetulnya di di contoh soal aja ini contoh soal ini height aja ini mah skip skip ya lanjut pak ini jangan nih pak ada nah ini bagus nih ini ini tapi bikin bingung ini pak nah ini ini ada masternya nih kenapa yang paling kanan kosong nah iya ini kan karena ini sharing ini sharing mau di siapa karena ini sharing ini sedia edit sama siapa ini bisa hilang ayo ngelesnya pintar juga kan dari hari selasa udah saya share ini pak frameworknya udah di share ini isi bagian masing-masing kok ini iteration backlog produk backlog iya saya ngerti terakhir apa nih ya rilis rilis backlog yang mana sih iteration backlog itu sprint sprint backlog kali ya iya makanya iya pak backlog kali ya backlog kan cuma dua produk backlog sprint backlog ini sama kali iteration juga kali ya di iteration kok ada backlog lagi agak kalau bapak lihat ke depan ke atas lagi pak ke page sebelumnya nah itu nah ini ini dia nih istilahnya jadi produk roadmap itu produk backlog kalau saya saya artikan jadi produk backlog yang kedua tadi rilis backlog itu adalah dirilis satu rilis dua dia 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 pecah lagi nanti dirilisnya itu sendiri masih bisa akan dipecah lagi pak menjadi iteration backlog gitu gitu jadi prosesnya produk backlog dipecah jadi beberapa rilis backlog terus balik lagi ke iteration backlog gitu gambaran yang di bawah memang sebaiknya salah satu aja pak kalau pakai yang atas atas aja yang bawah nggak usah diadain gitu loh pak mau dihapus aja atau gimana setuju nggak teman-teman yang bawah diinin dulu berarti ya yang 44 dihapus aja kalian dihide dulu itu kata-kata itu kata-kata iteration backlog itu ada nggak sih di PMBOK ya ini dari PMBOK ini 216 alaman 216 coba deh cuma istilah beda-beda sih kalau majunya ke skram-skram selanjutnya ini ya pak schedule schedule ya pak schedule schedule ya kalau menurut saya ini bedanya cuma satu nih pak satu merupakan PMP project management plan yang satu lagi project schedule itu ada di project document tuh ini bagus nih pak jelasannya udah bagus nih living document update project ya terus pak oke project schedule ya ada nih schedule network diagram ya pak ini penjelasan aja lanjut aja pak next contohnya ini gambar gambarnya oke selanjutnya contoh soal ya baik selanjutnya ya pak nah ini ini perlu dijelasin ya critical path ya fast forward itu untuk menghitung sebetulnya yang di atas early 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 start sama early finish sedangkan backward itu backward focus adalah dipakai untuk ngitung late start sama late finish ya ya oke pak langsung aja ini masih berapa pakai selainnya buat besok nanti mungkin gak usah ini contoh soal aja di skip skip aja pak gak usah di hilang dari hal sampai hal yang mau di skip dari yang ini ini masih perlu bawahnya lagi pak turun ke bawah ini ini biarin aja biarin ini ada ini ada dari 51 mungkin pak ya ini di skip aja ya iya skip aja pak ini skip juga pak itu diulangin lagi yang 58 diulangin lagi 58 ini beda kontrol schedule iya kontrol schedule 58 bagian siapa kontrol schedule pai kan pai tapi ini sedikit sih begitu sih ngambil yang kontrol schedule ini mah udahlah udah udah selesai gampang lah paling bisa lah 1,2,3,4,4 slide iya oke bapak-bapak demikian hari ini ada komen lain tambahan sebelum kita closing ini yang gimana tadi itu pak yang apa yang mana tadi yang tadi yang develop schedule yang smoothing sama itu tuh leveling leveling tapi kalau yang saya lihat schedule disini ini dari yang lain ya bentar tadi itu kalau saya lihat smoothing itu syaratnya harus setelah leveling dulu pak ya mungkin bisa berhubungan barangkali conducted kalau conducted apa sih pak artinya dilaksanakan dilaksanakan di agendakan itu conducted after resource leveling kalau disini contoh resource leveling itu kayak jam jam kerja misalkan ada di hari kelima jam kerjanya bisa sampai 12 jam itu dia dilevelingin sama ratain perharinya jadi 8 terus kan berarti nambah nambah ini kan nambah hari nah setelah dia nambah hari masih ada yang naik turun tuh gak rata grafiknya nah dia di smoothing biar jadi grafiknya jadi lurus semua gitu kalau mungkin kalau nanti mentor mungkin beda-beda tapi kalau disini conducted after resource leveling si smoothing itu memang tidak mengurangi does not change total duration tidak berubah tetapi dia di conduct after resource leveling gitu sih oke itu aja sih pak kalau misalkan ini tambahannya gak tau bisa jadi masukan nanti saya baca juga deh kita diskusi mantep thank you kelompok 3 makasih banyak pak terima kasih FAQ nomor FAQ nomor 25 udah pada bikin belum oh itu ada di ini apa di ini pak di buku saya dapet nemu di buku apa nih tadi apa pak Tejo storyline oh di di kim kah Fargas 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 bukan 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 yang bapak dari Handicrow 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 oh dia dia ada itunya storyline ada saya kirim aja deh nanti pak boleh-boleh Bilau aku soalnya tinggal itu doang yang belum nyontek punya pawawan kayaknya pawawan salah dia ngopi pasta dari itu doang itu pembok sama aja pak kalau lihat di Handicrow nanti saya share screen ya Handicrow Handicrow window muncul gak muncul tapi buram ya nah iya ini kan WA versi WA oh ini dari WA dari oh gini event activities sequence activities estimate activities gini semuanya masuk ke develop schedule develop schedule untuk determine budget lanjutnya berarti ke cost masuk karyanya nah ini ini bener nih kayaknya nih di bukunya siapa tadi Handicrow pak handicrow judulnya yang mana pak handicrow yang handi lau ada di nanti di share link kalau enggak ini wawan share nanti yang ini ebook apa ebook apa buku beneran Pak Tejo dari ebook kan ya how to pass your Handicrow the PMP exam how to pass your drivers bukan yang penting ngumpulin dulu lah buat besok lah ya bikin dulu pasal tercari bukunya lagi gampang lah saya juga belum ngumpulin nih pak iya aku tinggal nunggu nomor 25 itu yang storyline itu soalnya minggu lalu di komen sih coba mohon dibuat storylinenya dicoba dulu pak kalau belum bisa di komen begitu coba enak jadinya enak jadinya komen lagi sama si Dian Sari oke begitu ya nanti dikiri pak selamat 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 selamat